Barung ini harus pindah tempat ya, ke yang lebih tinggi. Waduk Jati Gede memiliki daya tampung 980 juta meter kubik atau bendungan terbesar kedua setelah Waduk Jati Luhur yang memiliki daya tampung 2,5 miliar kubik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi pemisah bersama saya Rustam Satori. Kali ini saya berada di kawasan Wado ya, Jembatan Cinta 2 Wado ya, sedang menghadap utara melihat tinggi muka air Waduk Jati Gede ya, sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 ya, sudah sampai Jembatan Cinta 2 ini ya. Air penuhnya akan sampai sana ya, itu ya sawah-sawah itu. Amparan air sudah mulai terlihat di utara sana ya. Pemirsa ini jam setengah 12 siang ya, suasana di Jembatan Cinta Wado, 9 Maret ya, 2024. Di sini air mulai meluap, sudah sampai kawasan sini ya, di Jembatan Cinta Wado. Seperti biasa, ini banyak sampah ya. Kalau air Waduk Jati Gedenya mulai meluap ya, sampah kiriman akan tertampung di sini. Dan akan terjadi lautan sampah di sini, bila nanti sudah penuh airnya ya. Semak-semak ini nanti akan tertutupi air ya. Pemancing juga sudah ada di sini. Pemirsa ini di Wado ya, ini bekas Jalan Lama Wado Dharma Raja, dan di sini bekas pertokohan dulunya ya, pertokohan dan perumahan. Kini air sudah mulai menggenangi wilayah ini ya. Sudah sampai ke area Tugu Wado akhirnya ya. Dan ini beko ya, beko ampibi untuk mengais sampah nanti ya, karena di sini nantinya akan terjadi lautan sampah bawaan dari kawasan Garut melalui sungai Cimanuk ya. Ini yang sedang mengais rejeki dari sampah Wado jadi gede. Aduh, seluruhnya Pak. Lumayan. Hari ini, di sini ke tengah Pak, melalui ini. Mohon. Warungnya dipenuhi pengunjung. Dan inilah pemirsa Tugu Wado ya. Ini sengaja tidak diapa-apain sebagai Tugu Peringatan ya. Ini Simpang Tiga ya. di sini jalan menuju Cadas Ngampar ke arah utara sana ya. Di sini jalan ke arah Darmaraja. Kalau Tugu Wado, nanti airnya akan sampai di tengah piang bendera itu ya. mungkin dari titik sekarang sampai penuhnya sekitar 3 meteran lagi ya. 3 meteran lagi ke titik 260 mdpl ya. Titik normal waduk jati gede. Dan tinggi muka air saat ini seperti ini. mungkin ini 256 atau 257 mdpl ya. Nah, itu sungai Cimanuknya di sana ya. Jembatan yang amruknya juga di sana. Sekarang sudah laput. Desa Cisurat di sana ya. Perkampungan yang masih tersisa. Dan kampung yang tenggelamnya di sana ya. Dulu di sana ada rumah makan musa ya. Sahdu pemirsa ini tengah hari hujan. Rasa sahdu. Dan banyak burung kuntul ya. yang hinggap di sana yang putih-putih itu tuh ya. Kelihatan nggak ya di kamera. Aduh, boleh nah candi ala. Ui. Ya pemirsa, waduk jati gede. Memiliki daya tampung 980 juta meter kubik. Atau Bendungan terbesar kedua setelah waduk jati luhur yang memiliki daya tampung 2,5 miliar kubik ya. Kemudian waduk berikutnya yang mempunyai daya tampung tinggi itu waduk cirata ya. Kemudian juga waduk apa, batu tegi di Lampung. Sahdu pemirsa. Tengah hari hujan ya. Ini di kawasan waduk. Waduk jati gede merendam 5.000 hektare lahan ya. dengan 28 perkampungan yang ditenggelamkan di 5 kecamatan ya. luas kelilingnya. Luas keliling waduk jati gede 42 km persegi ya. Itu untuk kelilingnya. Dan sumber pengairan utamanya mengandalkan sungai Cimanuk yang berasal dari kawasan Kabupaten Garut di sebelah selatan di sebelah selatan. berasal dari AS ya pemirsa mungkin dua mingguan lagi atau kurang ya warung ini harus pindah tempat ya ke yang lebih tinggi ya warung ini harus pindah karena memang akan terkenang ya nantinya sampah ada dimana-mana pemirsa ya sampai disini jumpa kita untuk kesempatan saat ini kurang dan lebihnya saya Rustam Satori mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh